Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi bersama saya Ido Fari Sebagai guru bimbingan dan keceling MTSN Kota Provodindo Bagaimana anak kabarnya Kesempatan kali ini Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan Baik, yang akan kita pelajari adalah Manusia yang disintai Tuhan Apa saja yang akan kita pelajari Pertama nanti kita akan bermain dulu Icebreaking tumpah gambar Kemudian apersepsi Kemudian ikhtiar Dan kemudian refleksi Kita lanjut Tujuan selanjutnya adalah icebreaking Tujuan icebreaking ini adalah Tidak ada lain, bukan Untuk memfokuskan pikiran kita Agar kita fokus, press Untuk menerima materi kali ini Icebreaking kali ini Tebak gambar yang tersembunyi Nah, bisakah Anda melihat orang pada gambar di atas? Nah, bagaimana ya? Kira-kira adakah gambar orang yang disini? Disini, disini, entah bagaimana? Silahkan Dari sudut panjang kalian Bisakah kalian mencermati ada orang Atau gambar orang Sampai gambar itu 5 4 3 2 1 Iya, kita lihat hasilnya Iya, ini dia bisa Ternyata banyak anak-anak yang bisa menemukan gambar orang Kita lihat apakah sama dengan gambar yang tadi Iya, ternyata sama yang ada di pojuan Iya, ternyata yang bisa menemukan Oke, baik Terima kasih Untuk selanjutnya Kita akan masuk ke materi Pertama adalah Apersepsi Bagaimana kita mengenal Tuhan Kapan kita ingat kepada Tuhan Dan apa yang harus dilakukan Setiap saat Kapanpun Tidak hanya pada saat sembahyang Atau pada saat kita berkumpul Dalam suatu ibadah ritual lainnya Tidak hanya ketika kita sedang sholat Sedang ngaji Sedang Masjid staklim Atau sedang masjid sholawat Tapi Setiap saat Kita sedang sendiri Bersama orang lain Sedang duduk Sedang apapun yang kita kerjakan Kita senantiasa ingat kepada Tuhan Dalam hal ini Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa kita harus ingat kepada Tuhan Agar perilaku dan tutur kata kita Senantiasa terjaga Kemudian yang kedua Dimanapun Dimanapun kita berada Tuhan senantiasa membersamai kita Sehingga sudah selayaknya Kita juga selalu ingat Kepadanya Bagaimanapun Bagaimana keadaan kita Baik susah Sedih Senang Bahagia Tidaknya kita senantiasa ingat kepada Kepada Tuhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tidak hanya ketika kita senang saja Atau bahagia ketika sedih saja Lagi susah Lagi banyak Cobaan Kita ingat kepada Tuhan Tapi kalau lagi senang Bahagia Banyak uang Kemudian ketika lagi Bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta Kita lupa Dengan Tuhan Nah itu yang tidak kita harapkan Jadi Setiap saat Dimanapun dan bagaimanapun Kita senantiasa ingat kepada Kepada Tuhan Baik Untuk selanjutnya Adalah Ikhtiar Usaha Bagaimana agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan Yang pertama Berusaha Merenung dan bersikir Ada beberapa ikhtiar yang dapat kita lakukan Yang kedua adalah Selalu menjalankan perintahnya Dan menjauhi apa yang dilarangnya Yang ketiga Bersyukur atas semua karunia nikmat yang diberikannya Kemudian yang empat Berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Allah Atau ciptaannya Banyak Sekali Tanda-tanda kebesaran Allah Yang Ciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada bumi Lautan Bumi Bahkan diri kita sendiri Ini juga termasuk Tanda-tanda kebesaran Allah Coba Kita rasakan rambut kita Bisakah kita merasakan Rambut kita yang tumbuh setiap harinya Tidak bisa Itulah salah satu Maha besar Allah Sebagai salah satu sifatnya Yaitu Al-latih Allah maha Halus Sehingga kita sampai Tidak bisa merasakannya Tapi Itulah yang terjadi Makanya Kita harus semakin Percaya Dan meningkatkan Iman dan akwa kita Di dalam hati kita Bahwa Allah itu ada Dan sentiasa Bersama dengan Dengan kita Selanjutnya Tif Agar Tuhan Cinta kita Dalam ajaran Islam Kita diajarkan Untuk yang pertama Membaca Al-Quran Dan mengamalkannya Membaca Al-Quran Dan mengamalkannya Tidak perlu Banyak-banyak Tidak perlu Dalam sekali Baca Satu jus Dua jus Tidak Tetapi Sedikit demi sedikit Kita ikut Komahkan Dalam membaca Al-Quran Ketika kita sudah suka Membaca Al-Quran Maka Itu akan menjadi Suatu kebiasaan Kita akan membentuk Habit Berlaku kita Kalau sehari ini Tidak membaca Al-Quran Pasti ada rasa yang kurang Dalam diri kita Kemudian Kalau sudah membacanya Kita tanda buri Ayat-ayat dalam Al-Quran Kita amalkan Dalam diri masa hari Yang kedua Bermunajat Pada Allah Di tengah malam Dalam persendirian Ya Artinya apa Contohnya Ketika kita Dalam tengah malam Kita sholat Dahajud Kita sholat hajat Sholat istighara Meminta kepada Allah Nah itu Bermunajat Kepada Allah Yang ketiga Mengingat Allah Di dalam hati Lisan dan tindakan Sehari-hari Makanya kita percaya Bahwa Allah Syahtera mengawasi kita Dalam setiap hari Setiap waktu Dan dimanapun kita berada Yang kemudian Memperbanyak Amalan-amalan sunnah Apa itu Amalan-amalan sunnah Kuala Senin Kamis Sedekah Inpak Dan lain sebagainya Membantu teman Menjaga perasaan teman Itu adalah Amalan-amalan sunnah Yang diadakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Kemudian Memperbanyak Zakat Impat Dan sedekah Ketika kita sudah terbiasa Untuk memberikan Kepada orang lain Sedekah Impat Nah maka Itu akan menjadi Suatu kebiasaan Pada diri kita Dan disayang Kebaikan itu Akan terbalik Kepada kita Dan itu akan Dibayar tunai Oleh Allah Selanjutnya Ini adalah Refleksi Diri sendiri Kita coba berada Di penghujung materi Ada Dua tugas Untuk kalian Yang pertama Buat suatu daftar Kegiatan sebanyak Penyeknya Tentang kegiatan Atau aktivitas Apa saja Yang harus dilakukan Agar disintai oleh Allah Minimal 5 Minimalan 5 Aktifitas Atau 5 Kegiatan Kemudian yang nomor 2 Tugas 2 Pilihlah 3 tumbuhan Atau 3 hewan Atau Campur Tidak apa-apa Kemudian Jelaskan Setiap karakter Yang dimiliki Makhluk tersebut Misalnya Cara mendapatkan Makan Minum Cara Berreproduksi Atau manfaatnya Bagi kehidupan manusia Atau Makhluk lain Ini menunjukkan apa Menunjukkan Bahwa ciptaan Allah Itu tidak ada yang Sia-sia Makanya Kita perlu Menadapkan Setiap ciptaan Allah Nah ini Pengaturan Pilih salah satu Dari dua tugas Di atas Hasilnya Dituliskan Di buku tugas Di foto Kemudian Di upload Di e-learning Kelas BK Atau Diketik Di microsoft word Atau Kalian buat Powerpoint Juga boleh Bagus Kemudian Jangan lupa Di upload Di upload Di e-learning Kelas BK Kita upload Semuanya Di e-learning Kelas BK Oke Baik Anak-anak Itu tadi Materi Yang dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan dapat Mengingatkan Keimanan Ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Apabila Kalian Merasa Materi Kali ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih